Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memberikan kuliah umum kepada 38 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Edi memaparkan tugas dan fungsi dewan, dimulai dari pimpinan hingga tugas Bapak Pemperda. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menerima kunjungan dosen bersama 38 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam rangka memberikan kuliah umum tematik tentang hukum berlangsung di Ruang Banggar, Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat 26 Mei 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Edi memaparkan kiprah DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsinya. Tak hanya itu, Edi juga memaparkan persoalan angkutan batubara hingga pembahasan perda inisiatif dewan yang sudah disahkan atau dalam proses pengesahan. Setelah memaparkan bahan diskusi, Edi mengungkapkan, sangat bahagia bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa yang berpikir kritis dan memiliki integritas. Ia berharap anak-anak muda ini sebagai calon pemimpin ke depan untuk bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Ya tentu kita berbahagia bisa tukar pengalaman kepada mereka dan apalagi hari ini mereka tematik tentang hukum. Tentu pendalam tentang perda DPRD Provinsi Jambi, baik itu perda inisiatif, perda dari apa itu eksekutif atau pemerintah daerah, berproses pembentukan perda, tanya jawab. Kaitan misalnya ada beberapa perda-perda yang tidak relevan lagi, semangat Pak Presiden untuk menghapuskan itu dalam konteks yang hari ini kita kena dengan Omnik Puslo, kita sudah lakukan, kemudian juga mereka juga tanya tentang batubara, karena benturan. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Syamsir, menyampaikan, terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, sebagai narasumber yang telah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Melalui diskusi bersama Ketua DPRD, diharapkan mahasiswa mengetahui penyelenggara dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Jadi hari ini membawa ke DPRD adalah tujuannya untuk mereka mengetahui bahwa proses perancangan peraturan perundang-undangan itu dalam hal ini adalah peraturan daerah, kami langsung pertemukan mahasiswa dengan penyelenggara dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Terima kasih telah menonton!